Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anziyai wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa asfadi ajma'in Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Beserta jajarannya hadir Dan kami menyampaikan terima kasih luar biasa Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada kesempatan ini cukup lengkap Pertama kami ingin menyebut Bapak Dahlan Rais telah hadir Bapak Gusro Mukottas Bapak Agung Danarto Bapak Agustai Taufikur Rahman Dan kami meyakini Masih akan hadir Bapak-bapak anggota PP yang lain Dalam perjalanan insya Allah Yang kami hormati Yang kami hormati seluruh anggota Pimpinan Pusat Aisyah Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bapak Rektor UAD Dan para Rektor PTM dan PTA Se Jogja dan Jawa Tengah Bimbingan Amal Usaha Muhammadiyah Aisyah Anggota DPJ RI Hadir juga Bapak Afnan Terima kasih Terima kasih Dan kami hormati Bapak Dr. Haji Darianto Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang kami hormati Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Brigjento Dr. Andas Ahmad Doviri MSI Bapak Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta Insinyur Tanjil Terima kasih Bapak Kapolsek Bantul Bapak Imam Mitra kami Organisasi Sosial Keagamaan Dan Organisasi Perempuan Yang hadir pada kesempatan ini Nampak banyak mitra-mitra Aisyah Dan juga Muhammadiyah Dari Kowani BMUIWE Hadir juga pada kesempatan ini Salah satu anggota Dari Komnas Perempuan Indonesia Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan Bilayang Muhammadiyah Dan pimpinan Aisyah Bilayang seluruh Indonesia Hadir 34 provinsi pada kali ini Terima kasih Terima kasih Kami hormati Yang kami hormati keluarga besar Dari Yang sungguh kami banggakan Keluarga Keluarga Diyai Haji Ahmad Dahlan Keluarga Diyai Dahlan Dan keluarga Ibu Siti Baria Secara khusus Hadir pada kesempatan ini Dan juga Yang kami banggakan Kami sayangi Kami cintai Adalah Warga besar Muhammadiyah Aisyah Yang hadir dari Jawa Timur Dan gimana Jawa Timur? Terima kasih Jawa Tengah Jawa Barat DKI Daerah Istimewa Yogyakarta Terima kasih Yang kami hormati Seluruh undangan Yang tidak bisa Saya sebut Satu per satu Pertama Kami ingin menyampaikan Ucapan terima kasih Kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jujat Kartang Walaupun tadi Ibu Panditia Telah menyampaikan Tapi secara khusus Kami ingin menyampaikan Rasa terima kasih Karena kegiatan Mila Disportorium Yang dihadiri oleh Keluarga besar Aisyah Muhammadiyah Dan para tamu undangan Pada saat ini Adalah didukung penuh Oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Terima kasih Jika kami sampaikan Pada seluruh Dukungan dari Perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah Dalam dukungan Yang lain Yang selama ini Juga telah Diberikan kepada Aisyah Termasuk Dukungan Untuk pelaksanaan Rembok Nasional Pendidikan Anak usia Dini yang telah Dilaksanakan Pada hari Kemarin Bapak Ibu Hadiri Yang kami Hormati Aisyah Pada hari Ini Hari Jumat 19 Mei 2017 Kena berusia 100 tahun Aisyah Telah memukir Sejarah Kemas Sebagai gerakan Perempuan Muhammadiyah Di pentas Pergerakan Nasional Peristiwa Penting ini Kita peringati Sebagai Wujud Kesyukuran Kepada Allah Sebagaimana Yang telah Dianjurkan Kepada kita Semua Kita bersyukur Kepada Allah Dan Berterima kasih Kepada Para Pendiri Dan Generasi Awal Aisyah Yang Dengan Ketulusan Hati Kecernihan Kikiran Dan Pengkhidmatan Yang Luar Biasa Telah Berjuang Meletakkan Dasar-dasar Perjuangan Aisyah Yaitu Nyeng Walidah Siti Baria Ibu Munzia Ibu Hayinah Dan Para Generasi Awal Lainnya Bukan Hanya Merives Pergerakan Aisyah Tetapi Juga Ikut Memberi Saham Dalam Gerakan Kebangkitan Perempuan Islam Dan Bangsa Indonesia Karenanya Ketika kita hari ini Memiranyati Milat 100 tahun Aisyah Kita akan Mengambil Spirit Pergerakan Yang Luhur Dan Mulia Dari Para Pelopor Dan Penggerak Perjuangan Aisyah Dengan Cara Melanjutkan Perjuangan Untuk Karena Itu Tema Milat 100 Tahun Aisyah Kali Ini Mengambil Tema Memuliakan Martabat Umat Dan Berkiprah Memajukan Bangsa Bagi Pergerakan Aisyah Saat Ini Usia Satu Abad Merupakan Jembatan Umas Untuk Bermuhas Sabah Diri Sekaligus Terus Berikian Memperbarui Langkah Aisyah Memasuki Abad Kedua Guna Menghadirkan Gerakan Pencelahan Yang Meninari Peradaban Umat Bangsa Dan Kemahusiaan Semesta Seabat Namanya Aisyah Berkiprah Membina kehidupan Keagamaan Yang Sejalan Dengan Tentunan Al-Quran Dan Hadis Membina Institusi Membina kehidupan Memperbarui Lembaga Pendidikan Menghadirkan Pelayanan Kesehatan Memberdayakan Sosial Ekonomi Dan Pendidikan Politik Serta Berbagai Kediatan Semua itu tidak lain sebagai wujud dakwah pencerahan yang dimaksudkan mengubah kehadiran umat dan bangsa agar melalui kehidupan yang baik Sebagai mana yang tadi ayatnya sudah dibacakan oleh koris kita Dalam surah ayat 97 Spirit itu tentu akan terus menjadi dasar dan landasan bagi para aktivis Aisyah untuk berjuang, berhikmat memadukan bangsa Dalam perjalanan sejarahnya Aisyah sungguh telah menggoreskan cecak untuk memuliakan martabat umat sekaligus berkipra untuk bangsa Langkah-langkah tersebut merupakan langkah perlu pembaharuan Dimana kemudian karena langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Tiai Haji Ahmad Dahlan Maka Tiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional Dalam salah satu naskah, dalam salah satu pertimbangan dari kepahlawanan Tiai Haji Ahmad Dahlan Adalah yang menyebutkan dengan organisasinya Muhammadiyah bagian wanita atau Aisyah Yang telah mengklopori kebangunan wanita bangsa Indonesia Untuk mengecam pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria Oleh karena itu hadirin yang berbahagia Aisyah bersama komponen gerakan perempuan lainnya Mempelopori Kongres Perempuan Pertama pada tahun 1928 Yang pada waktu itu diwakili oleh Ibu Hayinah dan Ibu Munjiah Kongres tersebut adalah sebagai tonggak kebangkitan pergerakan perempuan secara nasional Kepeloporan ini sebagai bukti sejarah kehadiran Aisyah Dalam gerakan memuliakan martabat umat dan memanjukan kehidupan bangsa Oleh karena itu pesan sejarah ini menjadikan momen strategi sebagai Aisyah Bahwa kehadiran Aisyah bukan hanya untuk kaum perempuan semata Tetapi kehadiran Aisyah untuk semua umat manusia Yang dimuliakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di Kupak Bumi Dalam perkembangan berikutnya Aisyah terus bergerak di banyak bidang kehidupan Di antaranya bidang pendidikan sosial kemasyarakatan dan banyak hal lagi Termasuk operasi gerakan dan juga bidang untuk pendidikan politik Tadiran Aisyah pada 1917 menampilkan sebuah gerakan baru Islam Untuk mematukan perempuan Tidak lepas dari tokoh utamanya adalah Nyai Siti Walidah dan Nyai Dahlan Yang mempelopori gerakan baik itu Sobo Tresno Yang hadir pada tahun 1914 Usaha-usaha yang lain yang telah juga dilakukan oleh Aisyah Dan dalam perkembangannya adalah Aisyah telah menjadikan pendidikan anak usia dini Sejak tahun 1919 Insya Allah pada saat ini Jelang satu abad pendidikan anak usia dini Aisyah Kegiatan atau perkembangan Aisyah yang lain Adalah Aisyah sejak awal Menyatakan dan memberikan perhatian Pada usaha-usaha literasi Dan bahkan telah terbentuknya Majalah suara Aisyah Sejak tahun 1926 Beriringan dengan majalah suara Muhammadiyah Karena itu Bapak Ibu sekalian Perkenankan di dalam milat 100 tahun ini Pimpinan pusat Aisyah akan menganugerahkan Aisyah Allah kepada yang kita banggakan Yang kita hormati Beliau Ibu Siti Waribah Dan Ibu Siti Baria Beliau adalah tokoh-tokoh pendiri Dan pelopor pergerakan Aisyah Dalam memajukan kehidupan bangsa Dan kepada Ibu Siti Baria Beliau adalah tokoh dan ketua pertama Aisyah Yang perlu khidmat sedemikian rupa Untuk kepentingan umat dan bangsa Kekuatan Aisyahnya saat ini Kita bersyukur Bertahan sampai satu abad Dan insya Allah Akan terus berhikirah hingga Akhir zaman Proses institusionalisasi Atau pembakaan gerakan ini Menupakan fenomena baru Pada satu abad yang lalu Sebab sebelum dan Untuk kepeloporan perempuan Indonesia Nampaknya lebih bertumpu Kepada tokoh dan figur Tiba-tiba Dengan organisasi itulah Terjadi estafeta perjuangan Secara berkesinam bulan Dari gerakan awal Ke gerakan berikutnya Yang makin lama Makin membesarkan puas Inilah kita syukur Sebuah kekuatan gerakan perempuan muslim Yang hingga saat ini Insya Allah Akan terus berhikirah Untuk kepentingan Umat dan bangsa Setelah satu abad bergerak Dituntut untuk semakin Dinamis dan progresif Mengingat masih banyak Masalah dan tantangan Yang dihadapi di tengah Perkembangan umat dan bangsa Dalam memasuki abad bergerak Asia dituntut untuk terus Menggelorakan Paham Islam berkemajuan Seperti mana paham Muhammadiyah Dalam pandangan Islam yang berkemajuan Telah dinyatakan Dalam muktamar Muhammadiyah Kepada muktamar satu abad Di Yogyakarta Yaitu Islam yang cinta kepada kedamaian Cinta Islam yang anti kecerasan Anti penindasan Anti diskriminasi Anti kebelakangan Islam yang memuliakan Laki-laki dan perempuan Itulah Muhammadiyah Yang kita cintai Pada saat ini Kita juga masih dihadapkan Pada berbagai persoalan Di tubuh bangsa kita Di antara persoalan-persoalan tersebut Adalah Kita dihadapkan pada penguruhan Melihai kebangsaan Yang diukur dari Jiwa dan pikiran Serta konstitusi Yang antara lain Yang ditandai dengan Penyakit korupsi Kesenjangan sosial Eksploitasi sumber gaya alam Konflik dan kekerasan sosial Dan yang juga Paling mencemaskan Ialah Liberalisasi Selain itu Persoalan-persoalan Yang menderah perempuan dan anak Juga masih melindungi kita semua Di antaranya adalah Kekerasan perempuan dan anak Rendahnya kesehatan Kualitas kesehatan Masyarakat termasuk kesehatan Reproduksi Angka kematian Ibu dan anak yang masih tinggi Masih belum memadainya juga Bagaimana perempuan-perempuan Untuk aktif di bidang politik Semua memerlukan Keprehatinan Dan jalan keluar sebaik-baiknya Bagi Asia Agar Asia Menjadi penyelesai Masalah Oleh karena itu Hadirin yang terbahagia Khususnya Keluarga besar Asia Mari kita jadikan Amilat ini Sebagai refleksi Sekaligus meneguhkan Ikhtiar kita Untuk berjihad Di jalan Allah Kita berharap Aktifis Asia Adalah aktivis Yang akan menjadikan Perempuan Khairu Ummah Adalah perempuan Yang berkemajuan Yang mampu hadir Sebagai umat Menemahan Dan menjalankan Peran-peran Kemanusiaan Yang membebaskan Yang memberdayakan Dan yang memajukan Kehidupan Umat manusia Pada saat ini Dan ke depan Disitulah Mahatma memuliakan Markabat umat Dan memajukan Kehidupan bangsa Secara luas Karena itu Dimanapun Asia berada Maka berkibrah Sebagai penggerak Dan pemulihan Markabat manusia Untuk Kepentingan bangsa Sebagai sebuah Panggilan suci Jawa kita Untuk Beramar Makruf Nahimungda Dan itulah Yang telah menjadi Misi Persyarikatan Muhammadiyah Pergerakan Jawa Amar Makruf Nahimungda Baik kita lakukan Di pusat-pusat Kota Perkotaan Sampai di daerah-daerah Terjauh Di daerah-daerah Yang terdepan Di daerah-daerah Yang terbelakang Dan di daerah-daerah Yang sangat Miskin Agar Kita Kemudian Nampak Menyiri Hari Kehidupan Dan Peragaban Bangsa Mari Di dalam Nilai ini Pimpinan pusat Mak Asia Menyampaikan Penghargaan Yang sangat Tinggi Kepada Para Anggota Tade Pimpinan Asia Di seluruh Pulau Sok Tanah Air Termasuk Yang hadir Di acara Ini Atas Segala Kibrah Dan penghargiannya Memajukan Penggerakan Perempuan Di negeri Tercinta Di daerah-daerah Yang terbatas Fasilitasnya Asia Hadir Bersama Untuk Bergaklah Memajukan Masyarakat Berkegiatan Dengan Pengajian Pembinaan Keluarga Sakina Layanan Sosial Pembinaan Ekonomi Gerakan Asia Cinta Anak Gerakan Literasi Dan sebagainya Spirit itu Tunggu Menjalankan Misi Da'wah Asia Dengan Ketulusan Pengkhidmatan Kebersamaan Dan juga Bermujahadah Untuk Melayu Ridha Allah Dan Karunia Allah Kami yakin Jangan jiwa Pergerakan Yang ikhlas Dan pantang Menyerah Disertai Ikhtiar Pembaharuan Langkah Pada seluruh Anggota Kader Dan Pimpinan Asia Maka Asia Akan Terus Mampu Menapati Pada Usia Abad Yang Terluar Hadiri Yang berbahagia Khususnya Pada keluarga Besar Asia Yang telah Menjadi Penggiat Berdakwah Di Masyarakat Allah Allah Menjanjikan Kepada Kita Jika kita Berjuang Secara Sungguh Sungguh Allah Akan Menurutkan Jalan Keluar Kemudahan Dan Juga Allah Menjanjikan Kepada Kita Dan Memerintahkan Kepada Kita Untuk Terus Berangkatlah Berjuang Pada Kondisi Baik Pada Kondisi Ringan Maupun Pada Kondisi Yang Berat Itulah Jiwa Asia Itulah Ibu-ibu Yang ada Di daerah-daerah Berjiwa Jihad Dalam Kondisi Baik Ringan Maupun Badat Kami Akhiri Ibtidah Willard Ini Dengan Kita Meyakini Perjuangan Kita Akan Mendapatkan Kemudahan Dan Pertolongan Allah Sebagaimana Janji Allah Di dalam Surat Al-Anthabut Ayat 69 Kita Yakin Ibu-ibu Sekalian Selamat Berjuang Mengawali Abad Kedua Raisi Insya Allah Bermanfaat Untuk Mantabat Umat Bangsa Dan Kemanusiaan Universitas Terima kasih Nasrum Minallah Bapak Pempari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat